halo 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 semuanya assalamualaikum salam sejahtera jumpa lagi kita mulai masih tetap bersama bosku oke guys untuk kali ini kita mau terbang ke tuban jawa timur mau melihat kondisi atau keadaan seperti apa sih perkampungan miliader tepatnya di desa sumur geneng ya kecamatan jenuh tuban jawa timur wow dimana kabarnya ini ya satu kampung menjadi mendadak menjadi kaya raya miliader ya karena mendapatkan duit pampasan dari Pertamina ya atas pembebasan tanah mereka yang mau dijadikan mega project Pertamina wow wow bosku juga mimpi nih menjadi miliader wah kapan ya hahaha tapi gak ada tanah gak ada apa wah mimpi doang hahaha oke guys jom kita saksikan videonya semua seperti apa sih keadaan atau kondisi perkampungan tersebut 1 2 3 dia ya inilah perkampungan miliader banyak mobil guys wow 1 hektar 7 miliar mimpi jadi jutawan atau miliader nih tribun jatim suasana Kampung miliader di desa sumur geneng kecamatan jenuh tuban jawa timur wah inilah suasana di perkampungan ya wah banyak mungkin ini pengusaha kayu banyak kayu di tepi-tepi rumah selamat sore pemeriksa sore online tiba-tiba ada satu mobil di sini satu mobil di sini mungkin harus salah satu mengalah bikin jalannya sempit nih miliader yang lagi viral di desa sumur geneng kecamatan jenuh tuban motor aja harus berhenti pemberitaan beberapa hari terakhir warga sekitar wah tak mau ajalahnya enggak sedangnya kabar-kabar akhir ini warga sekitar menghiburkan jaga dunia maya karena pada minggu kemarin ada belasan mobil yang datang secara bersama-sama ya banyak duit bolehlah beli ya Honda Jazz maupun Fortuner ya beginilah penampakannya Kampung miliader yang lagi viral wah raya-raya ini ya durian runtuh mereka yang memborong mobil itu karena mereka telah menjual lahannya kepada Pertamina yang ada proyek gelang minyak namanya GRR grassroot refinery patungan Pertamina dengan Rusia wah ya inilah penampakannya muyar-muyar muter-muter menurut keterangan dari kepala desa kita turun di Kampung miliader ya menurut keterangan kepala desa paling sedikit warga yang memiliki atau lainnya digunakan untuk kilang minyak dapat 36 juta paling sedikit itu sedikit sekali ya hanya terkena untuk pembangunan mungkin paling banyak warga sekitar dapat 20 Hai paling banyak warga sekitar dapat 26 miliar 26 miliar jika di rata-rata 8 M ada yang rata-ratanya 8 miliar sekilas tidak ada yang berbeda dari Kampung ini sama seperti kampung umumnya namun belakangan memang viral ya minta perhatian media sosial ya sama dengan kampung-kampung lain wah ini jual apaan aktivitasnya memang rata-rata masyarakat sini petani kerjaannya nah ini kita sakitkan banyak juga orang yang mencari semacam rumput atau buku ya samalah tempat aku juga banyak yang masih bertani ya karena pencaharian juga memang petani jadi ya seperti ini wah sunyi juga ya tapi rumah penuh ya siap kondisi disini mulai kerimis kita saksikan ada pembangunan rumah warga tapi nggak tahu ini uangnya dari pembebasan lahan atau tidak cantik guys rumah tingkat ya beginilah kondisinya kampung miliar rumahnya banyak ya penuh tidak ada yang berbeda rapat tapi cepetnya sunyi supi gitu ya air v jika dilihat dari platnya ini baru eh 26 ya sekedar di ketahui proyek GRR kilang minyak pertama narusnaf ini mencakup tiga desa wow besar banget pertama sumur geneng desa ini yang lagi viral kedua desa kali untuk dan ketiga desa wadung di kecamatan jenuh ya kecamatan sama nilai investasi sendiri eh kurang lebih 15-16 miliar USD atau 225 triliun wow 225 triliun rencananya dari berita-berita sebelumnya kilang akan beroperasi di tahun 2026 wah 2026 lagi 5 tahun lagi proyek beroperasi banyak juga warga yang mendapat uang ini untuk beli mobil untuk investasi deposit reksadana dan lain-lain juga ada yang untuk pembangunan TPA untuk usaha meter ya inilah wujud dari kampung muliader cari rumput masyarakatnya juga masyarakat petani coba kita sambil jalan menyusuri sedikit atau menampak sedikit kampung miliader atau menampak sedikit kampung miliader atau menampak sedikit kampung miliader kampung miliader juga masih banyak tepon ya bahasanya bekasnya jagung tepon lawa ini pokok jagung yang sudah kering ataupun gitu ini kita coba menyusuri salah satu rumah jalan-jalan ini di kampung ini kampung miliader yang panahnya rumahnya rapat-rapat gitu tapi digunakan orangnya katanya tidak kelihatan orangnya ini ya ini mobilnya baru ini kelihatan sepi gitu ini kanal 825 2025 Suzuki ini inilah masuk ke ini tepi oh iya iya genggang ini ini seperti ini 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 jemuruan gabah jemuruan padi ini biasanya yang ditutupi terpal ya wah Pak Ali Mbak Nurul ini ya Pak hahaha Pak Ali Mbak wah ini miliader juga nih ini kan buatan angsel pak buatan cadet oh sudah oh sudah uh car pertama rumahnya sudah bagus pak mantap berapa berapa lahannya pak uh biasa 7 miliar 1 hektar 1 hektar 7 miliar guys ini beli tanah beli mobil renovasi rumah mungkin ya nah iya pandai harus pandai mengurus ganti rugi niku kalau rugi tanah ini larang ini terus panennya terus panennya panennya terus pundi mereka tiga kali panen atau dua kali panen masuk TV pak mereka tiga kali panen kalau yang dibeli sekarang ini ya bos apa yang terjadi oke tren oke banyak seperti disini ya ini panen tiga kali sama juga tiga kali dalam satu tahun gitu ya kalau ada sumurnya kalau gitu dengan pak dapat dapat 7 m 1 hektar sekarang halaman rumahnya banyak mobilnya pak terbak lagi ya mobilnya baru ini biasa biasa aja pak siapa namanya pak pak lani pak lani ya ini wancara dengan pak lani salah satu warga sumur geneng memiliki satu hektar lahan dapat 7 m wow ada mobil baru di depan rumahnya bangga pak makasih ya ya oh ini ternak lembu tadi wancara dengan pak lani warga sumur geneng punya satu hektar lahan dibeli pertamina nilainya 7 m dan inilah kondisinya masih banyak petani disini peternak kecil ya nampak sederhana tapi duanya banyak gak masalah daripada bergaya tapi pocket kosong ini juga mobil baru wah mobil baru guys 25 tanggal 8 25 sama kayak Suzuki tadi baru lagi bulan 8 tanggal 25 memang rata-rata belinya bersamaan ya dapat duit juga bersamaan gitu ya rumahnya memang betul-betul rata oke kita akan menuju salah satu rumah miliarder juga yang sempet ditulis di sur ya wah udah menyusuri kabung miliarder wah beli tiga mobil wah beli tiga mobil coy ya rumahnya cantik-cantik cun-cun bagus-bagus mas ya cari rumah udah tersesat mungkin kalian mas Ali ya ditunjukin sana aja mas mas Pak Ali adalah suami dari Mbak Nurul yang tadi saya sudah sempet ditulis ya di depan adalah TPA yang rencananya akan dibangun tapi belum menunggu waktu tempat pendidikan bagus juga ya untuk membangun dengan uang pembelian masih dibangun lagi dari Pertamina yang depan ini pagar putih punyanya bukul luka dia terdampak juga punya lahan kurang lebih 600 meter persegi gak sampai satu hektar dapet uang setengah setengah M wah bener-bener kaya ya dibuat usaha mebel ya kaya raya bener kita saikan ya tidak andal mebelnya ya miliarder-miliarder semua satu kampung gila masih dapat aduh mungkin sementara itu dulu yang bisa saya kabarkan atau saya gambarkan dari kampung miliarder selamat sore selamat sore bos yes itu guys ya wah suasana perkampungan miliarder di tuban jawa timur ya penduduknya tiba-tiba mendadak kaya raya seperti bulan jatuh geriba wow oh durian runtuh ya Alhamdulillah inilah rezeki untuk mereka namun apa yang dipesankan adalah supaya ya gunakanlah duit itu sebaik mungkin untuk investasi ya untuk membeli tanah tanah yang baru dan juga ya pokoknya untuk usaha jangan kita membazirkan oke semoga proyek yang mau dijalankan oleh Pertamina ini berjalan lancar dan menjadi proyek yang membanggakan untuk Indonesia ya untuk mengurangkan pengangguran pasti ada proyek pasti akan merikut ya tenaga kerja dan pastinya dengan adanya proyek ini mesti ekonomi warga sekitar akan semakin bagus dan semakin naik ya dan semoga warga disana bahagia dengan duit pampasan ini guys bila bosku menjadi jotawan atau miliarder mimpi di tiang hari bosku oke guys assalamualaikum salam sejahtera terima kasih tribun jatim bye bye